Roni Andriawan, 39 tahun, seorang ayah tega menganiaya anak tirinya, Dian Wardah, berusia 15 bulan, warga Kampung Cepert, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga tewas. Menurut saksi mata, peristiwa sadis tersebut dilakukan sang ayah lantaran korban sering menangis saat pelaku sedang tertidur. Pelaku marah terhadap korban yang saat itu dalam kondisi sakit dan membanting serta membenturkan ke dinding rumah sebanyak tiga kali hingga korban mengalami luka-luka. Sebelum korban dinyatakan tewas, sang ayah sempat membawa ke rumah sakit. Namun nyawa Dian tak tertolong lantaran kondisi balita tersebut namun nyawa Dian tak tertolong lantaran kondisi balita tersebut mengalami luka serius di kepala akibat benturan keras. Awalnya itu gak ada yang tahu, cuman pas dia keluar, si bapak itu, si tersangka itu keluar, pinjem motor, dia pura-pura sakit perut, kok sakit perut? Ya, itunya si anaknya itu udah lemes, kayak udah meninggal aja. Pas setelah itu, alasannya dia yang sakit perut, kok itu yang meninggal. Terus pas itu langsung dibawa ke bidan, ke bidan depan itu katanya dia dimakan genderwo, katanya. Ya itu meninggalkan. Diketahui tersangka dikenal sebagai pribadi yang temperamental di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara rumah sekaligus warung yang dijadikan tempat tinggal kini telah dipasang garis polisi guna dilakukan penyelidikan. Pelaku sudah diamankan 5 Polsek Serang Baru guna dimintai keterangan. Kasusnya kini ditangani 5 Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi.